Halo balik lagi di game Honkai Stereo kali ini gue bakal ngasih tips buat kalian cara memecahkan teka teki atau puzzle yang ada di Honkai Stereo ya mau disini untuk sementara yang Honkai Stereo ini mapnya baru ada tiga ya yang di salju ini namanya back way terpas ya kalau salah eh bukan namanya itu Jari Lo ya Jari Lo Jari Lo 6 sama Sianzou ya Sianzou nah ini kebetulan gue pakai akunnya temen gue yang baru sampai Jari Lo ya belum Sianzou karena gue kalau akun gue yang hasil udah di Sianzou dan itu teka tekinya atau puzzle sudah semuanya ya dan kebetulan sini sudah ada contoh puzzle yang ada di belakang gue nih ya belakangnya si Sele terus untuk di si Jari Lo ini puzzle nya atau teka tekinya menurut gue ini doang ya yang ribet apa ini untuk buka pintu ataupun membenarkan atau perbaiki si robot sisanya paling kalian main teka teki terus sama kereta ya kalau misalnya nanti ada misinya teka teki box sama kereta bakalan gua apa gua video juga gue kontenin jadi ntar gua lihat dulu misinya sesuai misi harianya ya Oke jadi ini dulu aja untuk puzzle si perbaiki robot ini berlaku juga untuk buka pintu nah ini jadi ada ada yang warna merah ini harus terhubung dengan sinyal warna kuning ya dan yang udah warna yang gelap ini tidak bisa diputar-putar yang bisa diputar itu hanya yang nyala saja berarti ini cuma tiga doang dan harus terhubung dengan yang warna merah ini ya ini gampang sih ini harus terhubung semuanya ya jadi tinggal gini aja Oke Oh enggak ini harus gini oke nah gini terus nah selesai ya itu gampang ya jadi harus terhubung semua ya walaupun ada satu jalur yang enggak yang enggak terhubung tapi masih bisa terhubung dengan yang lainnya intinya setiap balok itu harus terhubung dengan sinyal ya itu gampang ya langsung aja kalau ini bisa diikutin ya dapetnya lumayan boxnya ya belakangan nyaman ya karena disana ada boss Aduh disana juga ada boss gimana sih lawan boss lagi jadi lawan gue boss dulu ya gua bakalan gue skip ya nah ini dia untuk hadiah boxnya ya oke hadiahnya lumayan ya ada XP Stellar Jade sama item-item yang penting lainnya buat leveling like on ataupun karakter ya ya langsung aja ke next takataki berikutnya Oke berikutnya langsung aja di pulau Sianzou ya kalau ngasih namanya Sianzou Iya Sianzou yang sebelumnya di pulau jari lo 6 itu takatakinya emang cuma itu doang ya kayaknya gue lupa lupa-lupa ingat buat nyalain lampu doang ya kita sesuai yang tadi jalur sama paling misi ya misi box nyelamatin anak kecil sama kereta tambang ya jadi buat isi materialnya terus disesuaikan warna lampu biru sama kuning nah itu misinya jarang muncul ya jadi itu gua skip aja gua karena udah lewat semuanya kalau misalnya yang tadi gue pakai akun temen gua jadi agak lama ya buat dapetin misinya jadi gue yakin kalian itu bisa lah ini langsung aja ke pulau Sianzou gue yakin pas awal-awal kalian langsung ada namun teka-teki seperti ini dan seperti biasa gua teka-takinya udah banyak yang gue pecahkan ya jadi ini tinggal tersisa dan ini yang paling termudah malah ini yang pertama kali seharusnya jadi ini gimana ya mudah sekali ya padahal ada yang lebih susah ya ya langsung aja di sini nama teka-tekinya itu navigation kompas ya jadi kita harus tentukan kompas dan yang warna kuning jadi warna biru nah ini ada penjelasannya di sini kalau misalnya jadi muternya itu 60 derajat perputaran ya terus di sini kan enak nih ya ini kita bisa pilih bagiannya ada tiga bagian yang terakhir itu ini kompasnya yang harus sesuai urut ya jadi kita harus 33 kuning ini tiga jalur ini harus ada di kompas yang berada di warna biru nah ini kebetulan sama ya enak ini satu-satu kalau misalnya yang sebelumnya itu ada yang gabung jadi yang satu ini gabung sama yang ketiga itu jadi bergerak dua-duanya Nah itu yang lebih pusing tapi ini karena gue tinggal sisanya ini ya tapi enggak papa lah gue yakin kalian bisa intinya tujuannya kalian harus bersamakan urutannya jadi satu baris ya contoh nih gue yang pertama dulu dah yang gampang eh oke nah ini yang kedua oke sesuai tinggal yang ketiga ini gampang banget jiris yang 4 tuh ya ini yang paling mudah cuy biasanya kalau misalnya ini dia bakalan ada kargo ya kargo rahu isinya tuh lumayan espina seperti ini ya tampilannya ini banyak banget kalau misalnya pinggir pinggir jalan jadi gue saranin kalian ya kalau misalnya setiap pulau jangan selesai misi doang explore ya explore atau cari tahu tempat-tempat yang kosong ya misalkan gini ada yang belum terbuka kosong kalian cari tahu gitu biar semuanya kebuka dan gitu juga pasti ada peti-peti ya ada peti-peti seperti ini gitu lumayan kalian dapet Stellar Jet XP sama material-material lainnya jadi gue saranin kalian jangan ngendok di misi aja nah ini aja gua dapet si Sele ya ini cara utama gua dapet Sele bronya wah ini udah super duper tim the best banget ya oke langsung aja lihat hadiahnya oke ini hadiahnya nggak ada karena ini misi sih ya ini misi-misi coba ini ini karena misi sih ini karena misi ada nanti aja lah jadi itu sebenarnya hadiahnya kayak misalnya buat relik ya hadiahnya buat relik ini karena ini ini misi-misi dari orang jadinya ya itu box-nya gak ada hadiahnya ya hadiahnya pokoknya intinya hadiahnya nggak jauh-jauh dari Stellar Jet ya langsung aja next ke puzzle berikutnya karena di Pulau Shenzhou ini banyak banget puzzle atau takataki yang harus di pecahkan Oke next Oke berikut puzzle atau takataki berikutnya itu yang bentuk box ya box kita kayak main apa sih gua lupa tuh namanya ya yang box muter-muter gitu ya gua lupa tuh namanya apa sih eh pokoknya seperti itu ya gue yakin kali ini gampang sekali ya cara mainnya cuman disini agak berbeda kita lihat kita langsung pecahkan aja nah ini ada contohnya seperti ini ya ini ada kotak sebelah kiri sama kanan yang harus bener-bener tertutup ya jadi yang bakal ada pecahaya itu yang sebelah ini yang kanan itu cuman dua yang sebelah kiri itu ada tiga nah ini lumayan agak sulit ya kalau itu kalian biar bisa lengkap kalian tinggal diputer-puter aja ya ini ada oh disini cuman ada dua berarti bisa langsung tertutup ya jadi yang gua tutup itu sebelah wah gampang ini mah ini gampang ini langsung selesai kok kalian bisa lihat ya ini yang tertutup berarti bagian sebelah kanan sama sebelah kiri ya ini karena disini sebelah kiri nih yang kiri ini ini gampang banget cuy dan ini langsung puter aja nah biar kalian ganti posisi nah seperti ini ya ini ganti posisi kalau bisa lihat nah ini langsung puter aja mana ya nah ini dia langsung puter ke kanan Oke selesai tuh kan nah ini masuk cahayanya ya nah gampang cuy selesainya nanti mungkin nih next ya ada yang susahnya lagi nih gua ada ada satu lagi yang susah kita lihat dulu hadiahnya lumayan ya dapet kayak relik seperti ini apa yang tadi yang perahu sebelumnya tuh sama HP plus Stellar Jet udah pasti kali 20 Oke next langsung ke kotak berikutnya Oke ini dia untuk kotak berikutnya ya dan ini lumayan susah dan gua belum belum tahu cara yang mencahinya nih ya coba mungkin agak lama ini nah ini ya agak susah karena disini ada dua balok ya jadi cuman bagian atas doang yang harus nyala yang bagian bawahnya itu harus tertutup ya akan bisa jadi sini ada empat balok cuy dan ini waduh risetnya parah banget ya jadi harus muter harus muter-muter ini coba gua gini dulu aja terus ke bawah ya bukan bawah mana sih bukan nah oke terus gini aja Oh nih bisa-bisa begini Oh ya kubik ya kubik kalau nggak salah namanya kubik kubik kalau nggak salah nah ini udah kelar nih ini udah kelar nih kalau udah kayak seperti ini udah enak cuy nah tinggal kita puter-puter puter aja nih tinggal kita puter-puter aja ya kebawah tinggal puter-puter kebawah kan bukan mana sih nah seperti ini gini nah ini udah enak ya jadi tinggal puter-puter kebawah cuy gampang cuy kira-kira lama ya ternyata sebentar cuy nah udah selesai nah bagian atas doang ya tuh ini ya sulitnya seperti itu gua yakin maksudnya gua enggak terlalu yakin sih ya gue yakin kalian ada pasti yang bingung dan berjam-jam selesaikan ya malah kalian bisa searching di YouTube buat caranya padan nih gampang buat teka-takinya ya menurut gue jadi kalian biasakan saja selesaikan teki-teki seperti ini ya kita lihat hadiahnya ini karena lumayan sulit coba lihat hadiahnya pasti sama sih nggak jauh-jauh ya oh kan bener ya sama semuanya kali 20 ya mau itu kotak yang mana aja itu kali 20 semua ya lanjut aja next puzzle berikutnya di Sian Zao oke berikutnya disini ada puzzle burung ya di Sian Zao sebenernya ini bukan puzzle ya kita cuman mengikuti doang mengikuti dia ngambil barang terus dibalikin lagi ya cuman cuman dia logonya itu ya tetep puzzle ya makanya sini gua kait gua hitung aja di Sian Zao biar kalian tahu aja karena di pinggir-pinggir itu sering ada burung ini ya kalian wajib selesaikan aja karena lumayan dapat Stellar Jet deh langsung aja periksa nah tinggal ikutin saja jangan lupa kalian harus deketin burungnya ya nggak boleh jauh-jauh kalau jauh-jauh dia bakalan berhenti semoga nggak ada musuh ya nah dia ngambil barang nih kotak tuh oke ngambil paket paket aduh kan ada musuh gondok banget gua kayak sini loh oke gua selesaikan dulu aja nih kali ya ribet banget ya mantep ya kalian bisa lihat sendiri untuk battle duet si groundnya sama si Sele ya bukan main cuy paling udah level tinggi udah sesuai ya hai 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 kata-kata 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 oke mantep ya untuk formasi bronya plus selesai udah udah pasti the best itu ya udah pasti the best oke langsung aja Oh ditutup coy Oke lumayan Nganter paketnya beda ya Bukan di tempat dia Yang tadi awal-awal itu ya Dia beda lagi nih Soalnya dia terbang Sering ada musuh Ataupun haluan-haluan lainnya Jadi kalian harus wajib selesaikan Nah ini paketnya disini Nah ini ya Pasal lagi ini doang sih gampang Cuman bedanya Kalian harus menghadapi musuh ya Kalau dia lewat Jalur yang berbahaya gitu Oke sama Dapetnya relic Sama material-materialnya Dan Stellar Jet x 20 Oke itu untuk burungnya Jadi sudah ada tiga nih Dan ada satu lagi Yang keempat ya Dan lumayan sulit juga Kalau misalnya kita pecahkan ya Biasanya ini Sama kayak yang di Salju ya Di Jerilo ya Sama kayak di Jerilo itu Bisa buat buka pintu Ataupun teka-teki lainnya ya Oke langsung aja Next ke puzzle berikutnya Oke Ini dia salah satu puzzle Yang terakhir ya Menurut gue Gue gak tau ada lagi Kayaknya kalau misalnya ada lagi Di tempat next ya Selanjutnya ini Karena udah empat Ya cukup segini aja lah Karena gue juga story Belum gue selesain ya Jadi ini gue Cepet-cepet ya Cepet-cepet ngonten Biar kalian tau gitu Cara selesain puzzle-nya Oke langsung aja disini Gue perbaiki Biasanya ini buat Buka pintu Atau perbaiki Perbaiki yang Tempat seperti ini ya Pokoknya itu ya gitu Perbaiki-perbaiki lah Gue gak tau dapat apa enggak ya Kita liat Perbaiki dapat apa enggak Oke Nah ini ada Ada lobang ya Atau keramik lah Gue manggillah keramik Yang warna ijo itu Bisa di klik ya Yang warna ijo itu Bisa di klik Dan misi kita itu disini Disesuaikan ya Disesuaikan Logonya Disesuaikan logonya Yang ini gambarnya S kebalik nih ya S kebalik berarti Yang ini nih ya Yang mana sih Oh iya betul ya Yang ini S kebalik itu Taruh disini ya Yang di tengah ini Yang S ini Taruh disini ya Sesuai logo Sesuai logo Jadi ini Aduh agak ribet juga sih Agak ribet juga Oke jadi gue gini aja Gini Ini taruh disini Ini taruh disini Hmm Oke Waduh Ini tadi Ternyata gue Kampil Oh Salah coy Salah Salah coy Gini aja Nah Lupa gue Disini Disini Oke gitu ya Cara buat Selesaikan Yang model seperti ini Oke lanjut ya Satu lagi Ini ada dua Jadi yang box ada dua Yang ini ada dua lah Buat contohin Buat kalian Oke ini dia Satu lagi tadi kalian bisa lihat Yang gak dapet box Karena ini cuman perbaiki doang ya Jadi kita biar bisa teleport Kalau ada story yang disini Gue yakin kalian udah tau Yang untuk level 3-4 Oke yang kedua disini Wow Lumayan sulit Tapi ini Sepertinya gampang ini Oh enggak ya Gak gampang sih Gak ada kata gampang Gini Oh Ini puternya Gampang Gini ya Terus gini Kan Gini Nah Udah Ini bakalan selesai ya Lepet banget coy Nah Langsung deket lah Gampang Oke ini perbaiki ya Gak ada hadiahnya Cuman perbaiki Doang ya Kalau yang puzzle-puzzle Seperti itu Tapi Untuk yang lainnya sih Menurut gue disini Gak ada lagi lah ya Yang terlalu penting Kayak itu Karena Karena apa ya Udah lah pokoknya Intinya seperti itu Tapi jangan lupa Kalian ambil ya Ambil puzzle-puzzle itu Dan jangan lupa Explore Explore tempat-tempat Yang belum kalian Yang belum kalian Kunjungi gitu ya Karena ini story Fokus ke satu titik saja Jadi kalian Explore aja ya Kecuali misalnya Ada penjaga Yang gak bisa Contohnya disini nih Nah disini ya Disini ada penjaga Jadi gue gak bisa Explore sebelah sini ya Gue gak bisa Explore sebelah sini Berarti gue harus Selesaikan story-nya Yang di tempat ini ya Di definition Commission dulu Baru gue bisa Masuk ke sini Biasanya seperti itu ya Untuk eksplor Nah sisanya udah Gue eksplor-eksplorin semua ya Di kapal ini juga Udah semua tuh Padahal misinya Cuman disini Ya kan Oke Jadi untuk Video kali ini Buat puzzle Cukup sambil sini aja Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di next game berikutnya Salam Honkai Sub indo by broth3rmax